Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Yaris Tiawan. Kali ini saya mau menggambar dengan perintah love, yang ini ya, love ini ya. Oke, kita mulai ya, sketch, kita di-excipline, kita buat garis dulu, misalkan seperti ini, ini ya, kemudian kita selesai, klik kanan, OK, kita beri dimensi. Misalkan yang ini kita beri ukuran 200 ya, yang sebelah sini kita kasih ukuran 500 misalkan, kemudian ini kita beri radius ya, radiusnya misalkan 100. Sini dan sini, ya, seperti ini ya. Satu klik kanan, finish sketch. Di sini, saya ingin menggambar dua model yang berbeda antara ujung satu dan ujung satu. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dengan ujung sini ya, ujung yang bawah ini. Kita tunjuk di sini, setelah muncul titiknya ini warna kuning, kita klik kanan, workplane. Workplane-nya, nah, klik di sini. Kemudian kita sketch di workplane yang baru kita buat. Nah, di sini. Sebelum mulai gambar, kita beri ini, project geometry ya. Jadi, workplane-nya ini kita proyeksiin ke garis yang tadi. Nah, ujungnya garis kan titik ini. Nah, kita klik di titik ini. Klik, nah, ini muncul garis sumbu ya. Oke, kita mulai gambar. Misalkan ujung yang sini, kita beri lingkaran ya. Circle, oke. Oke. Kita beri dimensi. Dimensinya misalkan 100 ya. Seperti ini. Oke, klik kanan. Finish sketch. Yang ini sudah jadi. Saya mau gambar di ujung yang lain sini ya. Ini ya. Kita tunjuk ujung yang ini. Kemudian klik kanan. Workplane. Nah, kita klik di sini workplane-nya. Kita sketch lagi. Kita sketch di ujung sini. Seperti yang tadi, sebelum kita mulai gambar, kita project geometry. Nah. Kita tunjuk titiknya garis tadi ujungnya. Nah, ini. Nyalakan kuning ya. Klik. Nah, sudah keluar garis sumbu. Kita klik muncul center point di sini ya. Oke. Kita mulai dengan gambarnya. Misalkan yang sebelah sini, kita kasih gambar rectangle ya. Oke. Kita beli dimensi. Setelah kita membuat workplane, sebelum kita mulai gambar, kita... Ini. Kita beli project geometry. Jadi, workplane ini biar terproyeksi dengan garis yang tadi. Ini. Ini muncul di titik warna kuning ya. Klik. Ini sudah muncul. Center point yang tadi ya. Garisnya. Nah. Kemudian, kita gambar rectangle di sini. Misalkan sebelah sini kita kasih ukuran 200, misalkan gitu ya. Nah, sebelah sini juga 200. Kita centerkan. Misalkan jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Klik kanan. Finish sketch. Setelah gambar jadi. Jadi, kita lanjutkan dengan perintah love. Oke. Klik love. Klik lingkaran. Klik rating yang tadi ya. Namanya jadinya seperti ini. Ini kita pilih area love. Ini ya. Yang bahas di area love. Kita pilih garis yang tadi. Kita buat. Nah. Garis ini. Nah. Nah, jadinya seperti ini. Kita klik. Oke. Saya kasih chrome dulu. Kemudian kita sell, teman-teman ya. Ini bendanya solid. Kita sell. Sell. Misalkan tebalnya juga sama. 2 mili ya. Kita ketik 2. Bagian sini. Dan ujung sini. Nah. Kita klik OK. Untuk menghilangkan workplane. Di sini saja ya. Di model workplane ini. Klik kanan. Visibility-nya dimatikan. Centangnya. Yang seharusnya juga. Klik kanan. Visibility-nya dimatikan. Sudah jadi, teman-teman? Mari seperti ini ya. Nah. Nah. Oke, teman-teman. Tutorial dengan perintah love. Selesai ya. Sampai ketemu di gambar saya selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Selesai ya.